Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah bocah berusia 9 tahun asal Amerika Serikat bernama Rudy yang mantap masuk Islam. Ia yakin menjadi muwalaf setelah berteman dengan para Muslim. Berdasarkan keterangan Imam Samsi Ali, bocah tersebut bernama Rudy. Dia memutuskan memeluk agama Islam beberapa waktu lalu. Rudy yang sebelum masuk Islam beragama Kristen. Berteman dengan beberapa orang Islam, kata Imam Samsi. Teman-temannya itu punya program, Feeding Homeless. Rudy biasa ikut-ikutan dalam program itu. Disanalah dia banyak melihat dan belajar tentang Islam. Ungkapnya, pria yang merupakan ketua Masjid Al-Hikmah dan Direktur Jamaika Muslim Center di Queens, New York. Itu menuturkan Rudy akhirnya tertarik masuk Islam. Dia ingin sholat, puasa, dan amalan lainnya dalam Islam. Niat ingin mengucap dua kalimat syahadat itu disampaikan Rudy ke teman-temannya dan disambut suka cita. Tapi karena masih underage, di bawah umur, dia diminta izin sama ibunya untuk masuk Islam, bebernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.